Beralik informasi selanjutnya, Pemirsa Bupati Hendisi Swanto menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-79 Palang Merah Indonesia selasa pagi. Orang nomor 1 di Jember itu juga sekaligus memberikan penghargaan secara simbolis kepada 79 pelestari donor darah sukarela yang membantu memenuhi target kebutuhan kantong darah di Kabupaten Joba. Peringatan hari ulang tahun ke-79 Palang Merah Indonesia, PMI dikemas dalam acara Sarasehan yang digelar di Aula Pendopo Wahyawi Bawagraha selasa pagi. Hadir langsung Bupati Hendisi Swanto yang juga masuk dalam struktur sebagai pelindung PMI Jember membuka jalannya acara yang mengusung tajuk merajut solidaritas dengan donor darah kali ini. Acara diawali dengan penandatanganan kerjasama antara PMI dengan 13 fasilitas kesehatan di Kabupaten Jember untuk menyediakan bank darah. Dalam kesempatan ini, Bupati Hendisi mengapresiasi kinerja PMI Jember yang senantiasa memastikan kebutuhan darah daerah terpenuhi. Melalui inovasi-inovasi yang dibangun, salah satunya adalah akses ketersediaan darah secara daring. Tak lupa, orang nomor satu di Jember itu juga memberikan penghargaan secara simbolis kepada 79 pelestari donor darah sukarela yang rutin mendonor sehingga kebutuhan 3.000 sampai 4.000 kantong darah di Kabupaten Jember selalu terpenuhi bahkan bisa menyuplai daerah lain. Ada komunitas-komunitas yang memang pelestari pencari pendonor darah. Ini luar biasa ini. Teman-teman salian, ternyata di Jember ini kebutuhan darah itu per bulannya itu 3.400 sampai 4.000. Efek tata-tata itu 100, tata lebih dikit. Itu kebutuhan per hari. Ini bukan kebutuhan sedikit. Meskipun kita pernah stok banyak, tapi kembali lagi. Darah ini kembali lagi kepada keikhlasan. Ya keikhlasan dari masalah sendiri untuk memberikan darahnya. Gak bisa dipaksa-paksa. Gak bisa dipaksa. Namanya minta darah dan kegagian darahnya orang, Pak. Dan ini kan tentunya perlu kontinuitas. Kontinuitas pendonor itu karena disitulah dia dibutuhkan untuk masyarakat. Lebih lanjut, Bupati Hendi berharap PMI dapat memberi edukasi akan pentingnya donor darah kepada anak-anak sekolah. Mulai dari usia dini sebagai fondasi memperkuat ketersediaan kantong darah di daerah. Ana Sidayat, FTV Jember, melaporkan.